Pemirsa pencarian warga atas dua orang warga yang terseret arus di anak sungai Cikapunduk, desa Sunten Jaya Lembang, Bandung Barat oleh tim gabungan, akhirnya membuahkan hasil pada kamis malam. Salah seorang korban berhasil temukan tersangkut di titik aliran sungai yang mulai menyusut. Petugas gabungan pun melanjutkan pencarian satu korban lainnya sejak pagi tadi. Pencairan dua orang korban yang merupakan ibu dan anak yang terseret arus banjir di sungai Cikapunduk oleh tim gabungan yang dilakukan sejak kamis siang hingga kamis malam, akhirnya membuahkan hasil. Satu dari dua orang korban yang bernama Maya ditemukan warga tersangkut di anak sungai Cikapunduk, tepatnya di Sekegede Cidungkul area di kawasan Cibodas Lembang, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat saat kondisi sungai mulai menyusut. Korban dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas, Basnas, BPBD dan dibantu warga dan langsung dibawa ke rumah duka. Saat korban tiba di rumah duka, pihak keluarga pun tak kuasa menahan kesedihan hingga menangis histeris. Ormas juga turun, warga masyarakat Cibodas dan Penjaya sehingga dapat diketemukan. Alhamdulillah, kita juga mengapres. Pencarian satu korban lainnya pun dilanjutkan tim gabungan sejak Jumat pagi. Sebelumnya beredar info, dua orang korban yang merupakan ibu dan anak terperosok ke dalam sungai yang sedang dilanda banjir saat akan memasukkan anjing kesayangannya. Namun naas air sungai yang meluap mengakibatkan kedua korban terbawa arus hingga akhirnya dinyatakan hilang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV